Intro Salam sejahtera Malaysia Setelah kita mendengar Presiden PAS yang tidak bersetuju Bahkan mempertikaikan larangan daripada Maidam dan juga Sultan Trengganu Berkaitan dengan pencerama yang memberikan kuliah Yang memberikan kutbah di masjid ataupun mana-mana merumah ibadat muslim Adalah tidak dibenarkan sekiranya pencerama itu adalah ahli politik Pada akhirnya Presiden PAS mempertikaikan larangan ini Dan tidak mahu Tidak mahu Perkara ini diteruskan dan beliau telah membuat kenyataan Tetap akan melakukannya Maksudnya Hadi Awang tidak setuju dengan kenyataan daripada Maidam Dan juga kenyataan daripada Sultan Trengganu Pada akhirnya PH telah membuat laporan Ini satu kejutan besar untuk Hadi Awang PH buat laporan Hadi sanggah Tita Sultan Trengganu Polis di Raja Malaysia PDRM digesal untuk melakukan siasatan segera Berhubung kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang didakwa menyanggah Tetap akan melakukan perkara itu seperti biasa yaitu bercerama Di masjid di surau Jadi Saudara-saudara Adakah anda setuju dengan kenyataan Ataupun tindakan daripada Presiden PAS ini Menurutnya juga Ahli Parlimen Marang itu Sepatutnya akur Dengan arahan Majlis Islam dan Adat Maafkan saya Majlis Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu Maidam Yang dikeluarkan pada 2 Mac lepas Arahan Maidam Tersebut jelas Melarang ahli politik Untuk menyampaikan kuliah Di masjid dan surau Demi mengelakkan institusi Suci umat Islam itu Dicemari unsur politik kepartian Ini saya sangat setuju Di dalam keadaan ini Situasi ini pun banyak yang komen Menggesah polis untuk menyiasat Hadi Jadi Tidakkah ini akan membawa satu Pandangan yang buruk Kepada Parti PAS Sekiranya Presiden PAS tetap melakukan perkara ini Namun Saudara-saudara Abdul Hadi Menyanggah Arahan Sultan Terengganu Dan menyatakan Akan terus berkuliah Beliau juga berkata demikian Ketika ditemui polis Selepas Membuat laporan polis Dengan Kenyataan Hadi itu Di ibu pejabat Daerah Kuala Terengganu Raja Kamarul Bahrin Shah Menambah Kenyataan Abdul Hadi tersebut Juga tidak Sebenar Tidak bertepatan Dengan nilai Melayu Islam Sebenar Yang diwar-warkan mereka Selama ini Sebagai seorang Pemimpin politik Kanan Negeri dan negara Kenyataan Abdul Hadi Mempunyai banyak Implikasi negatif Kepada ketenteraan umum Masyarakat tempatan Pada 4 Mac Hadi dilaporkan Berkata Beliau akan Tetap Meneruskan cerama Di masjid Dan surau Seperti biasa Walaupun wakil rakyat Di Terengganu Dilarang Berbuat demikian Menurut beliau juga Tindakan itu Bukan satu kesalahan Jadi saudara-saudara Adakah Kalau ini benar PDRM akan Menyiasat Hadi Awang Kalau PDRM akan Menyiasat Hadi Awang Tidakkah Presiden PAS Itu Akan dikenakan Tindakan undang-undang Ataupun dikenakan Apa sajalah Tindakan Jadi saudara-saudara Ini satu isu hangat Yang satu isu Yang paling serius Bagi saya Yang mengejutkan Perdana Menteri Mengejutkan yang di Pertan Agong Dan juga Sultan Terengganu Dan Raja-Raja Melayu Itu pendapat pribadi saya Jadi apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan yang seterusnya Hai semua Tuan-tuan dan perempuan Salam sejahtera Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih Karena sudah Masih setia Bersama di dalam channel ini Oke saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Satu isu menarik Hari ini Yang saya nak sampaikan Ini berkaitan Dengan Kenyataan Ataupun Tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang mengundang Banyak komen Setelah Presiden PAS Yang mempertikaikan Yang mempertikaikan Satu Keputusan Di mana Unsur Penentangan Kepada Pemerintah Berkaitan Dengan Apabila Hadi Awang Mempertikaikan Secara terbuka Larangan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Ataupun Maidam Terengganu Ke atas Semua Ahli politik Daripada Memberikan kuliah Atau cerama Agama di seluruh Masjid Serta Surau Di Terengganu Seperti yang Kita sudah Sedia maklum Di mana Beberapa Negeri Yang tidak Membenarkan Ahli politik Untuk Membuat cerama Kutbah Kuliah Sekiranya itu Adalah Mengelakkan Maafkan saya Untuk mengelakkan Cerama tersebut Bukan Berasaskan Keagamaan Melainkan Berasaskan Politik Akhirnya Saudara-saudara Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang kita dapat lihat Beliau menentang Apa yang dinyatakan Ataupun Apa Yang telah Diarahkan Bahawa Maidam Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Maidam Yang melarang Mana-mana Ahli politik Daripada memberikan Kuliah atau cerama Agama di seluruh Masjid Serta surau Di Terengganu Walaupun Sultan Terengganu Ada Menzahirkan Rasa Dukacita Apabila Ada Ahli politik Tertentu Mengajar Agama Atau Menjadi Katib Dan Imam Solat Tanpa Kebenaran Pihak Berkuasa Namun Abdul Hadi Menyatakan Ia bukan Satu Kesalahan Dan beliau Sendiri Akan Tetap Melakukannya Maksudnya Tan Sri Abdul Hadi Awang Sebagai Presiden Pas Beliau Tidak Bersetuju Tidak Akur Dengan Kenyataan Daripada Sultan Terengganu Dan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Maidam Terengganu Dimana Untuk Mana-mana Ahli Politik Yang Cuba Ataupun Yang Mahu Melakukan Cerama Kutbah Kulia di Terengganu Tidak Tidak Dibenarkan Namun Menurut Hadi Awang Beliau Tetap Akan Melakukannya Jadi Ini Satu Kejutan Besar Saudara-saudara Akhirnya Ketua Pengarah Jekom Pun Bersuara Pemimpin Pembangkang Cetuskan Ideologi Radikal Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebelum Saya Meneruskan Isu Hangat Ini Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Dipersilahkan Untuk Share Dan Juga Tekan Butang Subscribe Menurut Ketua Pengarah Jekom Jambatan Komunikasi Komuniti Jekom Mendakwa Wujudnya Ideologi Radikal Dalam Kalangan Parti Politik Pembangkang Sejak Kebelakangan Ini Mampu Menggugat Kestabilan Negara Sekaligus Menggulingkan Kerajaan Perpaduan Apa Yang Menjadi Tanda-tanya Saya Saudara-saudara Adakah Fokus Bukan Untuk Menjaga Semak Dan Imbang Dan Sekiranya Pendirian Hadi Awang Untuk Tetap Melakukan Cerama Kuliah Tidakkah Pemimpin-pemimpin Di dalam Parti PAS Tidakkah Pengikut-pengikut Di dalam Parti PAS Akan Juga Lebih Cenderung Untuk Mengikut Apa Yang Dilakukan Oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang Jadi Saudara-saudara Sebagai contoh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang Kembali Menyuburkan Ideologi Radikal Dengan Menyebarkan Mesej Berbau Ekstremis Seperti Sindilan Dan Kenyataan Mengenai Gagasan Malaysia Madani Yang Dikatakan Tidak Berasas Jadi Saudara-saudara Ini Satu Kejutan Besar Ini Lagi Satu Satu Situasi Ataupun Yang Perkara Yang Memang Tidak Diengini Gagasan Terbabit Turut Dikatakan Akan Gagal Kerana Dibawa Oleh mereka Yang Tidak Beriman Seperti Yaitu Yang Dipengaruhi Oleh Konsep Masyarakat Sivil Menurut Hadi Awang Dan Juga Gagasan Terbabit Dikatakan Akan Gagal Kerana Dibawa Oleh Mereka Yang Tidak Beriman Seperti Thomas Payne John Locke Jean Jaques Rossiu Montesquieu Adam Smith Karl Max Dan Lain-lain Ini Adalah Bibit Ekstremis Katanya Muhammad Agus Juga Berkata Walaupun Ia Tidak Dinyatakan Secara Terang Terangan Tetapi Kefahaman Ahli Dan Penyokong Pas Mahupun Masyarakat Umum Khususnya Mereka Yang Berpendidikan Rendah Adalah Tidak Menjadi Kesalahan Malah Mungkin Menjadi Kewajiban Untuk Menjatuhkan Kerajaan Yang Berpegang Kepada Gagasan Yang Bercangga Dengan Ajaran Jadi Saudara-saudara Ini Satu Isu Yang Sangat Serius Jadi Menurut Anda Tuan-tuan Dan Bermas Semua Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Perkembangan Yang Seterusnya